Tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor kamis pagi melakukan tes web masal kepada puluhan jamaah yang ikut rombongan kemakam Wali Songo di lapangan Karangpawitan, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Lantaran dikabarkan adanya ketua rombongan jamaah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala UPT Puskesmas Desa Cimandala menyebutkan sebanyak 67 orang warga jamaah dari 3 wilayah RW di desa tersebut mengikuti tes web masal karena adanya salah seorang ketua rombongan jamaah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain melakukan tes web masal, Dinas Kesehatan juga langsung melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah titik wilayah. Tes web masal, penanggulangan yang sospek positif yang terkonfirmasi ya. Karena ada wilayah Desa Cijujung yang mengikuti jarak ke Wali Songo, Cirebon, ada ketuanya yang positif. Sehingga kami melakukan stresing ke lapangan untuk tindak lanjutnya mungkin swipe masal yang kotak-kotak dengan yang terkonfirmasi positif tersebut. Jadi karena ada dari warga kami mengatakan siarah ke Cirebon, kemudian kebetulan, bukan kebetulan sih, ternyata ketua rombongannya itu dinyatakan positif. Sementara itu Kepala Desa Cijujung menambahkan sejak ada warganya yang terkonfirmasi positif COVID-19, pasca berwisata religi rombongan ke Makam Wali Songo beberapa hari lalu, pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan tes web masal dan penyemprotan disinfektan di wilayahnya. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak desa mengimbau masyarakat yang mengikuti rombongan berjiara ke Makam Wali Songo diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.